Nah guys, akun Mbak Mbak Malaysia itu hilang guys Sekalipun ada akun secondnya itu menurut saya itu fake ya guys, itu bukan dia Makanya Mace, bila Mace gak tau ya rakyat Indonesia macam mana Mending diam kau, jangan buat bergaduh disini Memang kau gak secara langsung buat gaduh Tapi dengan cara Mace buat rating seperti itu Jangan kau lupa, Jakarta itu bagian dari Indonesia Kami rakyat Indonesia memang berbeda pilihan kemarin Tapi begitu ada kasus macam nih Nah kami bersatu solid, tanpa dikomando pun kami membela Apalagi bila Mace tau ya, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia Maka dari itu bila menyangkut NKRI NKRI harga mati Mace Masalah anak abah, anak jenderal bisa nanti dulu Tapi ini tentang Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia Kami ini satu darah Mace, kami ini satu tanah air Dan kami pun satu saudara Mace Kemarin kami memang bergaduh karena berbeda pilihan Tapi bukan kaitan hal biasa antara persaudaraan Berbeda pilihan itu biasa je Kami Indonesia memiliki banyak ragam budaya Banyak ragam bahasa Banyak kota, banyak pulau Tapi ingat Mace, kami tetap berbahasa satu Bahasa Indonesia NKRI harga mati, menyala Indonesia ku Baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pada kalian semua, saya harap kalian semua sehat Selalu meraih rezeki panjang umur dan dijauhkan dari segala merbahaya Amin amin ya robbal alamin Ya guys, ya kemarin-kemarin kan kita lihat Ya ada individu lah ya individu orang Malaysia yang datang melancong ke Jakarta Tetapi ya sangat disayangkan beri nilai ataupun rating untuk Jakarta itu 0 Waduh, itu sih keterlaluan Keterlaluan lah menurut saya Karena apa? 0 itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya Seolah-olah Jakarta itu tidak ada nilainya langsung Seburuk apakah ya Jakarta itu ya Ya, dari 0 per 10 ya kan Yang 5 saja rating kita ya sudah buruk ya kan Apalagi 4, 3, 2, ini 0 langsung tidak ada nilai ya kan Jakarta itu tidak ada nilai di mata individu pelancong daripada Malaysia ini Jadi guys, bukan saya mengejas semua orang Malaysia itu seperti ini ya kan Seperti mbak-mbak yang ya lagi viral memposting video Ya bilang makanan ada ublat lah macam-macam Ada tikus di lorong-lorong lah macam-macam ya kan Hotelnya kayak gini lah, tidak bagus lah Jadi saya bukan mengejas untuk semua orang Malaysia seperti itu ya Enggak, karena apa? Saya tahu banyak sekali, ramai sekali orang Malaysia yang datang ke Indonesia itu Wow, kagum, bangga dan takjub kepada keindahan Indonesia Ya, karena kita tahu juga ya banyak sekali orang Malaysia juga Ya mungkin beribu-ribuan orang Malaysia datang setiap tahunnya ke Indonesia ya kan Bukan datang sekali saja, berkali-kali ya kan Dan saya juga, nah di Malaysia saya tahu lah ya kan Memanglah di Malaysia itu tempatnya bagus Tetapi tidak menutup kemungkinan ada tempat-tempat yang tidak bagus juga Yang jorok juga ya Saya sering dulu buat konten tentang kebagusan, kebaikan di Malaysia ya kan Karena saya menghargai Malaysia dan tempat kerja saya dulu ya Dan ya, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung Enggak mungkin lah kita kerja ataupun kita cari nafkah di Malaysia Eh, kita buruk-burukkan Malaysia, kita cari kesalah-kesalahan di Malaysia kan Enggak mungkin juga Dan ya sering juga lah saya lihat tempat-tempat kotor Kedai-kedai mamak yang kotor juga ya Ya ada banyak tikus juga Tetapi buat apa saya up Ataupun speak up tentang itu ya kan Tentang keburukan ataupun tentang yang tidak bagus-bagus di Malaysia ya kan Ya setidaknya misalkan Saya tahu tempatnya buruk ya sudah Saya aja yang tahu ya kan Di sini tempatnya kurang bagus di Malaysia ya sudah Aku aja yang tahu Dan seharusnya Akak-akak kita yang daripada Malaysia itu Enggak usah kasih nilai ataupun rating Tidaknya kalau mau kasih nilai Mungkin enam Kayak dari sepuluh Mungkin itu masih Itu sebagai apa namanya Mungkin rakyat Indonesia Ataupun rakyat Jakarta Ataupun merintahan Indonesia Itu sebagai apa namanya Sebagai kritik juga ya Dimasukkan sebagai kritik Wah Indonesia dinilai Enam persepuluh dari orang Malaysia Ini apa yang kurang ya kan Mesti Indonesia akan memperbaiki ya kan Tetapi ini langsung tidak ada harga Tidak ada nilainya ya Dikasih nol daripada seratus Eh daripada sepuluh Kan ini keterlaluan Tapi Banyak sekali Orang-orang Malaysia juga berkomentar tentang hal ini Yang sering datang ke Indonesia Berkomentar tentang hal ini Dan mereka juga enggak setuju lah ya kan Karena ada individu yang Berbuat seperti itu Memposting Memposting Ya mungkin di tiktok ya Tetapi Jangan sampai Kena getah semuanya Ya enggak lah Kalau saya pribadi enggak lah Enggak semua orang Malaysia seperti itu Karena orang Malaysia pun Banyak yang baik-baik ya Dan benar apa kata mbak kita tadi ya Karena kalau di Indonesia ini Sekarang ini memang lagi pecah Ya bisa dibilang pecah Karena adanya pilpres ya Pemilihan umum ya Hadap mendukung 01, 02, 03 Ataupun nomor 1, nomor 2, nomor 3 Kita berbagi tiga lah ya gitu ya kan Tetapi kalau soal NKRI Ataupun soal Indonesia Direndahkan gitu kan Semua mereka ini bersatu ya Bersatu untuk menyerang Akun ya mbak-mbak Ataupun akak-akak kita yang di Malaysia ya kan Ya katanya sudah hilang ya akunnya Aku pun enggak tahu lah kan Tetapi Coba kita dengar lagi video ini Jadi ada turis datang ke Indonesia Ngerating Jakarta tuh Dari kesimpulan rating itu Benar-benar Jakarta itu Kayak serabut Jorok Sebenarnya kalau jadi orang Kita bebas beropini ya Tapi setelah gue liat yang dia datengin Nih ya Inisialnya I belakangnya Tan Yang pertama gue mau bilang sama lo Budget lo berapa Lo datang ke mall yang mana Lo datang ke Tamrin Lo datang ke PI Ke GI gak Terus yang kedua Dia rating makanan warteg Makanan pinggir jalan What did you expect brody Lo gak mau makan enak Ya banyak restoran mahal disana Ya ada uang Ada harga Ada kualitas Bang Bilang hotel Jorok Lewat banyak binatang Di lorong-orang tangganya Kagak ada kebersihan Lo nginap di hotel mana Kalau lo nginap di Kempinski Atau lo nginap di hotel-hotel Bintang 5 yang bagus nih ya kan Pasti ya lo ngedapetnya juga bagus Ya lo bayar mahal Eh minimal kalau liburan Punya budget gede Baru expect tinggi deh Yah Gak usah ngekomen-ngekomen Negara orang kotor Kayak lo bener aja Budget lo juga kagak ada Nggak aja ya Masih nih gue Neng Sini tuh te kasih tau ya Kalau sekiranya kamu masih miskin Gak punya duit Budget pas-pasan Mendingan gak usah dulu liburan deh Daripada kamu masih negara Orang rating sembarangan Kamu makan di Warteg Kamu main ke pasar baju Kalau cuman sekedar Ngedatengin tempat-tempat kayak gitu Ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia Dan negara lo juga akan ada Iya guys Ya yang dia foto ini Sebenarnya ini baju-baju pasarannya Pasar-pasar Minggu pasar-pasar Pokoknya di pasar-pasaran Ini baju memang Tidak berkualitas tinggi Ini baju-baju Yang baju-baju murah Jadi terus dikatain Ini baju mungkin Tamarin City Apa nih ya Bagi aku Tak kena Waduh Apun susah mau baca Karena agak sedikit Di belakang ya kan Tapi intinya Di sini Ya intinya Kak Malaysia ini bilang Tak sesuai dengan Harapan mereka lah ya Harapan dia lah ya kan Datang ke Jakarta Ya dia foto baju Yang di pasaran Yang dia foto Makanan jalanan Di warteg-warteg ya kan Waduh katanya kotor juga ya Macam-macam Tapi Intinya Waduh aku pun gak tau lah Intinya Ya kalau boleh ya Jangan mbak kasih nilai Begitulah Kalau kalian Kasih nilai 6 Kayak ya kan Mungkin Rakyat Indonesia Tidak terlalu marah Tapi ini kalian Kasih Rating kosong Kosong itu Gak ada nilai kan Berarti Jakarta Indonesia itu Gak bernilai Tidak bernilai Seburuk apakah ya Jakarta Indonesia Waduh 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 Aku pun gak tau Minta maaf lah ya guys Saya tidak Menghujat Semua Ataupun seluruh Ataupun Berkomentar tentang Seluruh Malaysia Ini seluruh orang Malaysia Saya hanya berkomentar Terhadap Orang Ataupun akak kita Yang datang ke Indonesia Yang beri rating Terhadap Jakarta Ya sebaiknya Kalau tidak suka Sudah Ya pulang Pulang Kalau datang Sudah pulang Dan jangan beri rating Dan jangan datang lagi Itu ajalah intinya kan Dan Ya mungkin Akak kita Mungkin low budget Mungkin Gak masuk ke tempat Yang mahal-mahal dikit ya Gak tau lah Aku pun gak tau Gak berani Berkomentar Gak berani Berkomentar Tetapi Ya anggapan saya Begitu ya kan Mungkin Ya akak kita nih Low budget Ataupun apa kan Terus gak sampai Gak Gak mampu Ataupun Ya budget mereka kan Misalkan sekian hari Bawa uang sekian Budgetnya sekian Nah jadi Gak berani Beli makanan-makanan yang Di restoran itu Bukan di restoran Tapi dituliskan Di caption kan Restorannya itu Makanan Tepi jalan Hortek Ya Udahlah Ya guys Nanti salah juga ya Intinya guys Mari kita saling hargai Negara kita Negara tetangga Semuanya Dimana-mana Tempat jorok itu Ada Ada Tidak semuanya Bersih Ada Tikus pun banyak Di Malaysia banyak Di Indonesia pun ada Ya Udahlah Kita tahulah Tapi buat apalah Saya pun tahulah Sepertimana Di Malaysia juga Tempat yang jorok Tapi buat apa Saya speak up Seperti itu Yang begitu-begituan Ya Gak ada gunanya Baik saya speak up Yang baik Yang bagus Di Malaysia Ya kan Daripada saya speak up Ataupun berbicara Tentang yang Tidak baik-baik Di negara orang Udahlah ya Mungkin itu saja Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye